Terima kasih. Galau, itu yang pertama. Eh, tapi kan biasa kalau musisi ngerilis lagu, single, ini akhirnya yang ditunggu-tunggu rilis. Gimana perasaan seorang Jemmy saat ini? Aku, jujur ya, aku tuh agak beda sama temen-temen aku. Temen-temen aku kan pada overthinking, pada apa segala macam. Karena aku tuh bingung, aku bingung deh. Ngewaras apa gimana gue ya? Aku bilang, gak salah. Aku tuh malah, aku tuh somehow, mungkin karena emang lagu ini kan, masalahnya dalam banget kan? Dalam banget. Aku kayak, emang ini pengalaman aku seribu persen, jadi aku menganggap bahwa, ini aku lagi-lagi cerita aja sama orang. Jadi kayak gimana ya, kayak puji Tuhan, kalau orang-orang pada dengerin dan menerima, dan ikut merasakan, dan ikut simpatik. Cuma kan kalau emang orang-orang yang emang, maksudnya belum bisa denger, atau belum dapet kesempatan untuk denger, itu ya emang belum aja, kita emang belum timingnya, menurut aku ya. Jadi, yaudah ini gak lupa aku aja, sampai orang-orang amin-aminnya bisa meningkat, dan semuanya bisa ikut respon, kayak gitu. Jadi, aku lebih didedik itu sih, lebih di stage itu kayak, didedik seneng banget, karena akhirnya bisa bercerita lewat lagu, dan orang-orang bisa, yang denger ya, dapet feedback yang puji Tuhan bagus, kayak gitu. Betul, betul. Dan makanya aku pun salah satu orang yang cukup beruntung, di radio belum keputar, tapi aku udah denger duluan, gitu kan. Lagu galau banget. Terus kayak, dari ceritanya emang, emang aku sih udah gak meragukan, bagaimana kamu membawakan lagu ya, karena dari zaman kamu di pencarian bakat, atau juga di challenge sendiri. Tapi yang bikin aku penasaran, bagaimana kamu ketemu sama penulis-penulis lagu ini, Mita, dan teman-teman yang lain, bagaimana awal ceritanya gitu. Iya kan, aku tuh juga kaget, karena tuh, kalau lagu kan biasa kan dikasih banyak lagu. Maksudnya nih dengerin, 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 mau lagu apa, dikasih empat lagu kalau gak salah ke aku. Terus satu lagu ini, ini adalah lagu pertama yang aku terima, terus aku yang kayak, setelah lagu ini masuk, aku gak ada lagi lagu yang bisa masuk, kamu gak maksud aku. Jadi ada yang berkata-kata, iya, karena satu, emang udah relate banget sama aku. Dan yang kedua, aku tuh dulu tahun 2018, kurang lebih ya, tahun 2017 aku lupa, aku tuh pernah bikin lagu, persis banget sama lagu separuh ini, lirinya, tapi versi bahasa Inggris. Nah, aku tuh aku yang bener-bener kaget, baru apa kabar moja, aku tuh kayak, eh, buset, tapi ini depannya mirip banget sama lagu aku dulu. Bener-bener mirip banget ya. Wah, ini adalah suatu kesempatan menurut aku, bisa, bisa, apa, dapetin lagu yang bener-bener persis cerita aku, bener-bener persis banget, dan menurut aku, ya, susah kan untuk menyampaikan ke audinsia, untuk menyampaikan ke masyarakat ya, bagaimana ini bisa sampai ke masyarakat. Nah, aku harapnya, dengan aku udah pernah, menjalankan cerita dari lagu ini, bisa lebih sampai lagi ke masyarakat. Terus ya, aku harap. Betul, betul. Jem, mungkin banyak yang penasaran kamu, kalau di misalkan social media, atau juga di interview, talk show, segala macam, lo orangnya ceria banget. Tapi, by the way, kalau aku denger dari cerita kamu, ternyata kamu orangnya mellow banget ya, dalam artian, ya manusiawi juga sih. Ya kan? Ternyata, iya kan? Aku juga suka lagu-lagu mellow, terus sometimes, kita kan gak selalu munculin diri kita yang mellow, gitu. Tapi ternyata, kamu juga, orang yang cukup mellow, dan apa ya, sensitif gitu, apalagi masalah hati. Nah, dari tadi juga ada yang nanya, ini ngomongin lagunya, 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 dan lagunya. Sebenernya, kalau menurut sendiri, ini lagu ceritanya tentang apa? Jadi tuh yang lagu sebenernya cerita soal orang, yang digambungan, beri, 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 bertahun-tahun, tapi itu sebenernya gak sadar. Karena tuh, udah terlalu banyak kan, people coming in go ke hidup kita, biasa lah ya, namanya abis, misalkan abis pisah, banyak orang datang, yang menurut kita, kita baik-baik aja. Tapi ketika sampai di satu titik, dimana kita sadar bahwa sebenarnya, satu orang ini, yang dulu itu punya space, terindah di hati kita, misalnya kayak gitu lah ya. Yang tanya, yang ada terif play sebenernya, gitu. Nah, akhirnya, orang ini coba, balik lagi ke orang yang lama ini. Cuman kan, yang lamanya udah jalan, di jalan yang berbeda kan, yaudah. Jadi mau gak mau kayak, makanya ada lirik, hati ingin kamu, kalau gak ingin aku. Karena, hati gue pengen banget sama lo, ya kan? Tapi, gimana ya, jalan lo juga udah beda, gue juga udah gak bisa maksa, gitu lah, gitu. Oke, berarti persepsiku tentang lagu ini, juga sama. Aku suka part yang tadi itu, hatiku untuk kamu, tapi kamu bukan untukku. Dan itu bagian part, menurut gue adalah, ternyata, karena ngerasa kayak separuh, dari-dari-dari apa yang, yang ada dalam jiwa ini, ya ada di elu, jawabannya cuma elu, tapi elu gak bisa, gitu kan. Exactly. That's why aku tinggal separuh. Nah, itu dia jawabannya. Tapi, ketika kita mengalami hal ini, gue bilang juga, gue pernah ngalamin kayak gini, apa, kalau Jamie sendiri, apa yang lo lakuin, setelah akhirnya lo tersadar, bahwa, nyangkut gitu. paham, paham. Jadi kan, akhirnya aku sadar, kalau misalkan, di orang, istilahnya apa ya, yang punya special place, di aku, makanya akhirnya aku ngomong, aku literally ngomong kayak gitu, apa kabar, aku sudah lupa setidak bertemu, lalala lili-lili, gitu kan. oke. Sumpah-sumpah, aku melakukan itu, setelah lili, makanya aku bilang, setiap lirik dia, aku melakukan dan menjalankan, gitu. Oke. Akhirnya tapi, udah, udah apa ya, yaudah, akhirnya sadar, kalau misalkan emang gak bisa, gak bisa bareng gitu kan, dan emang aku tuh, nge-set target, jadi gini, Jam, lo udah terlalu lama, menyakiti diri lo sendiri, dan terlalu lama, berada di, apa ya, bayang-bayang, terlalu matikan, kayak, mimpi, ambang mimpi gitu, menurut aku ya. dengan waras, jadi, mari kita coba sekali lagi, untuk kasih satisfied, ke diri sendiri aja, untuk memuaskan diri sendiri, apa jawabannya, setelah kita meneramkan jawaban, yang mungkin tidak kita inginkan, ya lo harus terima, dan lo harus, mulai saat itu, lo harus tutup buku, tuk gitu. Oke. Jadi waktu itu, aku langsung tutup buku, aku langsung, oke, mulai hari ini, Udah, akhirnya aku jalan, makanya sekarang, makanya itu aku tutup buku, itu 2020, kalau saya, ya 2020, aku tutup buku. Ini udah sekarang, udah bener-bener biasa aja, marah. Iya, 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 dan pengen, semua orang juga ada di level lo gitu ya, kayak udah, yaudah lo tutup buku, berarti emang saatnya lo move on, saatnya lo happy, dengan entah ketemu orang baru, entah seperti apa pilihan lo, kayak gitu ya. Nah, tapi dari part, ini kalau menurut aku, akan susah sekali, ketika kita relate dengan lagunya. Lo ada part dimana, akhirnya lo kayak nangis, bawain lagu ini, ketika take vocal, ataukah misalkan lo ngerasa kayak, oke, gue butuh waktu, untuk menenangkan mood, supaya gak terlalu baper, biar gak lebay, ketika recording, seperti apa ceritanya, Cem? Itu tuh epic sih, jadi emang sebelum recording pun, aku tuh udah nangis-nangis, dengerin MO-nya. Firstly, emang karena aku suka banget, sama instrumennya, yang aku tuh udah mimpi-mimpi banget, punya single kayak gini. Secondly, emang karena, parah dalemnya menurut aku ya, lagu ini gitu kan, karena emang punya, secara personal experience disini. jadi ketika mau recording, itu pas awal, itu kan aku kalau disini kan, lebih terdengar tegar. Pas yang, apa selamat bu, aku kan lebih terdengar tegar. Pas awal sebenernya, pas process recording, itu aku khaski banget, karena emang aku, sedih banget. Jadi emang, emang yang aku mau kabar aku, tuh bilang, coba jangan sedih banget, jangan khaski banget, coba lebih terdengar tegar. Akhirnya aku, ya oke, aku merem, aku bilang, bisa, bisa udah, akhirnya aku puter moodnya, memperhensikan diriku yang sekarang. Jadi lebih kayak, hi, kabar, lebih kayak gitu. Jadi kalau rintinya, lebih di akhir, pas ada climax, kan ada rintihan yang bener-bener. Itu sebenarnya rintihan yang bener-bener. Itu sebenarnya rintihan yang bener-bener kayak, berkegirpam gak sih orang, kalau lagi tangisnya. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya rintihan gitu. Cuma, yaudah, akhirnya tenang lagi, lebih kayak, oke, this is time for you. Yes, dan itu cerita yang pengen gue dapat, kadang-kadang soalnya, kalau aku balikin ke pribadi sendiri, ketika kita dipaksa curhat, atau dengerin lagu sesuai dengan diri kita, bukan menikmati, tapi kayak bener kebawa sedihnya gitu. Tapi di sisi, di satu sisi adalah lo cerita bahwa, ada ketegaran yang coba lo munculin di situ, dengan keputusan lo juga, kalaupun memang lagu ini adalah based on true story. Kayak gitu. Tapi James, challenge tentu saja adalah, lo terkenal dengan ratu challenge di Indonesia. Ya kan? Tapi menurut kamu, selain kesusahan tadi di penjiwaan lagu, dalam artian beberapa part, kamu harus retake lagi, apa kesusahan yang kamu rasa, ketika kamu merilis single ini, separuh ini? Kesusahannya adalah, aku harus berhadapan dengan, karena kan ini soal masa lalu ya, jadi sedikit sensitif, takutnya orang-orang yang udah tau, atau gamu segala macem, maaf gak sih? Waktunya kayak, eh lo gak tau mumpun, lo hasil, lo masih ini. Iya, iya, iya. Ternyanyi orang-orang, kayak ini lemah banget lo, ini lo ini banget, kalau gak sih? Kayak ini, males itu di situ sebenarnya, sebenarnya. Cuman, aku sebuah karya tuh gak bisa dihentiin di situ, maksudnya gak bisa, ya namanya kita emang udah pernah menjalani, kenapa gak dijadiin suatu karya, dalam artian ya kita kenang baik-baiknya aja gitu loh. Bener, oke, walaupun kadang ada mikir dikit, ntar dikira masih kebawa-bawa dia, masih mikirin dia, padahal, eh, 2020 udah move on, udah dulu move on, say. Oke, jadi aku udah happy dengan kehidupan aku yang sekarang, kayak gitu. Oke, berarti ini lagu pas banget buat orang-orang yang, pengen berusaha move on, atau berusaha lebih baik lagi. Jam, sinyal kamu atau sinyal aku yang, oh my God, sinyal aku lagi, oh my God, oh my God, sinyal aku, it's okay, aku juga curiga kayak sinyalku. ini gara-gara something, kayaknya sinyal internet terjadi sesuatu. Oke, tapi kalau ngomongin tentang video, aku ngeliat di social media dan juga bahkan di Youtube kamu, itu respon fans kamu, atau orang-orang yang support kamu begitu besar. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang, yang mungkin, boleh dibilang, mengapresiate karya kamu selama ini. kita abaikan yang tidak percaya sama kemampuan kamu, kita abaikan orang-orang yang gak suka sama, apapun yang kamu lakuin, kalau udah gak suka, ya orang gak suka gitu ya. Tapi apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang, yang mengapresiate karya kamu? Aku pastinya, puji Tuhan, bersyukur, dan kalian tuh, aduh, karena tuh, aku kan termasuknya paling terakhir ya, dalam tahun ini adalah single. Dan, aku sebenarnya udah gak benar-benar apa-apa dalam artian kayak, yaudah kalau orang-orang yang gak mau nunggu, ya wes, gimana gitu kan, karena dalam apa-apa itu emang. Cuman, aku di titik gimana buat orang-orang yang masih mau nunggu, masih mau menikmati karya aku, aku ya aku yang nama-karya Tuhan, karena orang-orang masih ada yang mau nunggu, masih ada yang mau dengerin, masih ada yang bahkan mau streaming, itu menurut aku sesuatu yang gak bisa, aku gak bisa ternilai lah harganya gitu, jadi aku bener-bener terima kasih banyak-banyak, aku udah gak ngerti lagi selain kata terima kasih, karena kalian, apa ya, apa yang kalian lakukan buat aku tuh, priceless menurut aku, bener-bener kayak, wow gitu, jadi terima kasih banyak, kalian gak tau seberapa berartinya apa yang kalian lakukan, itu it means a lot, sumpah. Oke, luar biasa. Eh, tapi gue tanya, kalau sekarang kan dikit-dikit kita bikin konten, instastore, e-reels, atau juga tiktok, lirik part mana, yang menurut kamu worth it, kalau aku posting sebagai konten, part mana lirik yang, biar kayak nyindir banget gitu, bener-bener, bener-bener, part mana, rekomendasi Jemima? Rekomendasi aku sebenarnya, tergantung ya kalau mau yang lucu-lucu, itu banyak banget sebenarnya di part, di part aku yang bisa dijadiin lucu-lucu, literally banyak sebenarnya, kayak teriakan-teriakannya, itu bisa kita jadi lucu-lucu, misalkan kayak, gue ngeliat ini, gue teriak, gitu tuh sebenarnya bisa juga lucu-lucu. Jadi, kalau misalnya sedih-sedih, kayak misalnya kamu dijadikan kayak galau, atau jadikan kayak coach-coach unyu, itu sebenarnya yang paling bagus, menurut aku, aku mencoba terlihat utuh, sebenarnya aku tinggal separuh sih. itu epic sih, dari kita epic sih. Pelan-pelan ngomongnya, aku mencoba terlihat utuh, padahal, sebenarnya aku tinggal separuh. Sebenarnya aku tinggal separuh. Oh my God. Dan aku rasa kayaknya bukan cuma kamu yang ngerasain hal itu, banyak orang di luar sana, yang kadang berusaha tegar di sosial media, padahal in real life, mereka juga kayak lagi down banget. Tapi ini lagu kayaknya pas banget, targetnya adalah buat teman-teman yang kayak belum bisa move on, atau trying hard to be move on. Harus di request di semua platform digital ini sudah ada ya? Taksa aja. Iya kan? Oke, di semua platform sudah ada. Apa yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman, yang suka sama karya kamu yang ada di Bali, selain kamu ingetin untuk request? Karena sebentar lagi bakal aku puterin. Jadi tuh, kita sedikit ya, pertama kali aku denger MO-nya, yang aku bilang aku nangis-nangis itu, aku sedang makan seafood di Jimbaran. Jadi, Bali adalah, di Bali ada tempat di mana aku bener-bener nangis-nangis pertama kali. Pertama kali aku mulik, improve semua, yang aku teriak-teriak, nangis-nangis itu, semuanya, itu di Bali. Pertama kali. Jadi emang Bali tuh punya cerita special banget, di Bali separuh. Jujur. Jadi terima kasih banyak buat semuanya, rakyat teman-teman yang di Bali, yang dengerin separuh, apalagi kan, yang masih mau menunggu karya aku, jangan lupa untuk di-request terus, separuhnya, jangan cuma di Bali, tapi di seluruh Indonesia, biar, saya tuju, biar semua orang bisa, sadar kalau misalkan, it's okay not to be okay. Kalau misalkan, kalian tuh gak sendiri merasakan, kalau kalian tuh, mencoba terlihat utuh, padahal kalian tuh tinggal separuh, kalian tuh gak sendiri gitu loh. Jadi, itu yang aku mau coba sampaikan, bahwa kalian tuh harus, ingat kalau, semua orang tuh juga kok, merasakan hal itu. Maka ini harus dikumandangkan banget, separuh, orang-orang sadar, gitu kan. Setuju. Oke, setuju, setuju. Dan nanti kamu akan bahagia, dengan caramu sendiri. Jam, ini udah rilis, kita tinggal lihat reaksinya nanti masyarakat, terus juga, lihat reaksi dari finish, pendengarku juga, untuk lagu kamu, dan mudah-mudahan bisa masuk di chart request, atau juga chart yang lainnya. Tapi, yang sering muncul di konten, yang di eksplore itu, adalah kamu sering banget, bikin proyek sama, beberapa teman-teman musisi yang lain. Jangan-jangan setelah single ini, kamu ada proyek lain lagi kah? Kolabo, album, atau apa? Apa yang akan kamu sedang persiapkan? Aku tuh emang tipikal anak yang suka banget, collab. Aku sama satu anak yang emang suka banget. Jadi emang aku tuh, emang butuh manusia lain, untuk terus-terusan muter otak, terus-terusan buat, sesuatu yang baru. Jadi, emang aku tuh suka. Emang suka banget sama kolaborasi. Jadi, semoga aja terdepannya, bisa semakin banyak lagi kolaborasi-kolaborasi, yang bisa aku, berikan, ke Indonesia, ke industri musik, dengan berbagai macam, mulai dari, mungkin genre-nya berbeda, mungkin, atau gimana, aku gak tau ya. Cuman, yang pasti, yang pasti, aku pengen, lakukan di industri musik adalah, aku pengen menyampaikan, juga sesuatu tuh, pesannya harus ada, harus dalam, harus yang bener-bener, bisa sampai ke hati masyarakat. Jadi, emang gak mau, gak mau, apa ya, cuma, asal kayak, keluarin, 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 tapi gak ada artinya, aku gak mau gitu. pokoknya harus yang bener-bener, semua harus ada artinya, mungkin, kalau bisa amin-amin semua, based on my true story, juga, aku bakal lebih seneng lagi, karena aku mungkin, bisa lebih menyampaikan lagi, gitu. setuju. Oke, setuju buat teman-teman yang live, sekali lagi, terima kasih banyak, yang nonton kita, support Jemmy, pastinya, terima kasih banyak, semuanya, ayo kita dukung dia, untuk terus berkarya, supaya muncul lagi nih, curhatan-curhatan dia, karya-karya dia, dan jangan lupa di request, atau juga di streaming, di semua platform digital. Jemmy, gue pengen ngobrol banget, banyak sama lo sebenernya, tapi, nanti kasihan, teman-teman media yang lain, tapi thank you, by the way, sudah bisa ngobrol sama kamu, sharing sama kamu, ditunggu karya-karya berikutnya, apapun yang terjadi, terus berkarya, oke? Amin, amin, terima kasih banyak, thank you ya Jem, thank you, iya, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,